Stephanus Peter Immanuel alias Stephen merupakan oknum jasa di Kejati Maluku Utara, diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Stephen merupakan mantan jaksa fungsional di Kejati Maluku Utara, diberhentikan setelah mendapat status sebagai terpidana dengan kekuatan hukum tetap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Terima kasih rekan Firda di studio memang dari Ternate saya melaporkan, di mana ada salah satu oknum jasa di Kejaksaan Tinggi Meluku Utara, yang selama Stephanus Peter alias TV, di mana oknum jasa tersebut diduga terlibat dalam penyelenggunaan kasus narkoba. Dan hingga saat ini, yang bersemputan secara resmi dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat oleh Kejaksaan Tinggi Meluku Utara. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Kasintel Kejaksaan Tinggi Meluku Utara, Firda Dianto, di mana dirinya menyebut dalam kasus ini seorang oknum jasa terlibat dalam penyelenggunaan narkoba. Di mana Stephan sendiri, ia telah diputuskan di pengadilan negeri Ternate, di mana dengan tutupan 10 tahun penjara dan 10 tahun 6 bulan penjara dengan denda 3 miliar lebih. Dari hasil itu juga, menurut Kejaksaan Tinggi Meluku Utara, yang bersemputan pun saat ini juga diputuskan sudah berdasarkan keputusan mahkamah agung dengan nomor 2212K garing kinsus garing 2022, tertanggal 28 Juni 2022, di mana saat ini yang bersemputan oknum jasa tersebut sudah dieksekusi di lapas kelas 2 Ternate. Dan menurut Kejaksaan Tinggi Meluku Utara, dalam kasus ini di mana tim penyidik melakukan pengimbangan dari beberapa berkas yang sudah dilimpahkan, hingga keputusan yang diputuskan secara langsung oleh mahkamah agung Republik Indonesia. Dan saat ini secara resmi, oknum jasa atas nama Stephanus Peter alias Stephan, secara resmi dipecat secara tidak terhormat di Aksa itu sendiri. Dan saat ini, menurut Kejaksaan Tinggi Meluku Utara, yang bersemputan sudah dieksekusi di pengadilan di lapas kelas 2 Ternate. Seperti itu, kita di studio. Saya kembali. Baik, terima kasih. Rekan Jurnalis Randi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Tribunan, saya akan kami tampilkan wawancara dari asisten intelijen Kejati Meluku Utara, Efrianto. Dan berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.